Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pagi tadi saya menerima postingan yang di-forward oleh saudara sekampung saya, yang dalam bahasa Jawa Deli disebut Setulur Tunggal Sendesol, yaitu Bapak Supan Mesa. Beliau pernah menjabat sebagai kepala kantor karantina tumbuh-tumbuhan di Medan. Postingan itu berisi tentang alat baru untuk menjahit pakaian. Cara kerja peralatan adalah dengan menyemprotkan cairan kimia tertentu ke tubuh pelanggan. Kemudian peralatan akan memindai citra tubuh pelanggan. Datanya diproses untuk menggerakkan peralatan jahit-menjahit, guna memproduksi pakaian dinginkan pelanggan. Canggih bukan? Nah, alat ini diprediksi akan menghapus profesi taylor alias tukang jahit. Ya, memang faktanya banyak profesi yang mulai terhapus, atau bahkan sudah terhapus. Dilanda oleh hadirnya alat-alat berbasis teknologi baru. Contoh lain adalah pelukis kartu pos. Dulu, menjelang lebaran, tahun baru, natal, dan semacamnya, anak-anak kita siswa atau tamatan SMSR banyak menawarkan jasa menulis dan melukis ucapan selamat buat si dia di kartu pos. Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital, siapa saja dapat mengunduh berbagai model kartu ucapan sesuai selera. Dampaknya, sekarang kantor pos sepi dari pelukis kartu menjelang hari-hari besar itu. Dulu juga, seorang montir otomotif harus terampil dalam menyetel pelatina. Dengan hadirnya teknologi CDI, keterampilan tersebut tidak dipergunakan lagi. Pekerjaan masinis juga mulai tidak diperlukan dengan hadirnya kereta api yang terprogram. Pengemudi taksi juga terancam akan kehilangan pekerjaan, karena uji coba mobil yang dapat berjalan tanpa pengemudi sudah membuahkan hasil memuaskan. Bahkan di beberapa rumah sakit sedang diuji robot yang dapat melakukan pembedahan terhadap pasien. Salah satu kunci untuk menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terprediksi itu adalah menyesuaikan sistem pendidikan, termasuk pendidikan vokasi. Sistem pendidikan tidak harus berkutat dengan mengajarkan kepada siswa. Memiliki hard skill, tetapi juga soft skill. Perkembangan IPTEC dalam beberapa kasus telah menghasilkan alat baru yang tidak lagi memerlukan kompetensi teknis yang sama dengan alat sebelumnya. Yang juga perlu dilatih adalah kesiapan peserta didik menyesuaikan kompetensi dengan berbagai perubahan di masa depan. Sebagaimana diingatkan oleh seorang pemenang Nobel yang saya lupa namanya? Hard skill satu saat akan usang. Oleh sebab itu, latihlah peserta didik untuk memiliki soft skill yang diperlukan untuk menyikapi perubahan. Kini, guru dan dosen yang baik tidak hanya menerapkan metode TCL atau Teacher Center Learning yang berpegang kepada prinsip behaviorism. Siswa dipaksa untuk menguasai kompetensi teknis baku yang satu saat bisa saja tidak diperlukan lagi. Guru dan dosen juga harus menerapkan metode TCL atau Student Center Learning yang berpegang pada prinsip konstruktivisme. Siswa diberi kebebasan memilih apa yang tidak dipelajari dan bagaimana dia mempelajarinya dengan guru dan dosen menjadi fasilitator. Siswa akan membangun kemampuan pengetahuan dan kompetensinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Dalam diskusi, metode yang diterapkan tidak saja diskusi tertutup atau FGD yang diarahkan untuk menguasai dan menyepakati tentang sesuatu. Perlu juga diterapkan diskusi terbuka yang menguasai ilmu-ilmu baru dan kasus-kasus kontroversi untuk melatih kesiapan mereka agar mampu sepakat tidak sepakat dan secara kreatif menyikapi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan-pesan teman dan para pakar. Sahabat saya Pak Marlok, seorang penggiat pendidikan kejuruan, Menyatakan, setiap jaman ada orangnya, setiap orang ada jamannya. Teman-teman guru dan dosen, Jangan tarik peserta didik memasuki jaman kita, tetapi antarkan mereka memasuki jaman mereka yang kita sendiri tidak akan pernah mengalami. Gibran mengingatkan, Guru hanya pemanah yang menarik busur sekuatnya untuk melesatkan muridnya menuju dunianya yang kita tidak tahu. Al-Mahrum BJA Bibi mengingatkan, Untuk mengejar teknologi, kita tidak perlu bergerak linier dari tahap ke tahap sebagaimana yang dialami negara-negara yang maju teknologinya. Kita harus melompat-lompat, memprediksi dan menduga apa yang akan terjadi di masa depan dan melakukan loncatan mencegat perkembangan tersebut. Selamat berhari minggu yang indah, salam sehat, Amrur Rahman Gintings. Terima kasih. Terima kasih.